Pesawat terimbun air yang mengangkut kargo bahan bangunan dikabarkan hilang kontak di distrik Sugapa, Kabupaten Intanjaya, Papua pada Rabu 15 September 2021 pukul 7.37 waktu Indonesia Tibur. Berdasarkan pengamatan oleh helikopter Satgas Elang, pesawat ditemukan dalam kondisi terbakar dan hancur. Kapolres Intanjaya AKBP Sandi Sultan menjelaskan pesawat tersebut ditemukan di ketinggian 2.400 meter dan 5 hingga 6 kilometer dari Bandara Bilogai ke arah distrik Humeo. Dikutip dari tribujus.com pada Rabu 15 September 2021, Sandi menuturkan proses evakuasi korban akan dilakukan melalui jalan darat. Proses evakuasi akan melibatkan TNI, tokoh masyarakat, dan tokoh agama setempat untuk mengantisipasi adanya gangguan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Terkait dengan kondisi awak pesawat, Sandi memprediksi kemungkinan besar tidak selamat. Sebagai informasi, Bandara Bilogai, distrik Sugapa berada di tepian jurang. Ukuran landasan bandara hanya sepanjang 600 meter. Untuk itu hanya pesawat berukuran kecil yang diizinkan mendarat di bandara tersebut. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 15 September 2021, tepatnya pada pukul 7.37 waktu Indonesia Timur, kami telah memperoleh informasi mengenai hilang kontak pesawat Rimbun Air PKOTW di distrik Sugapa, Kabupaten Intanjaya, yang dengan kronologis sebagai berikut. Pada pukul 6.40, pesawat ini take off dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Intanjaya dengan membawa muatan kargo. Pesawat ini adalah pesawat kargo yang isinya adalah bahan bangunan. Lalu pada pukul 7.30 waktu Indonesia Timur, Airnav di Sugapa melakukan komunikasi terakhir dengan pilot pesawat ini. Dan setelah itu tidak ada lagi komunikasi yang terjadi antara petugas di Airnav dengan pesawat Rimbun Air PKOTW ini. Pesawat PKOTW ini adalah pesawat kargo diawaki oleh tiga kru, yaitu pilot saudara Haji Mirza, co-pilot saudara Fajar, dan teknisi saudara Iswah Yudi. Saat ini kantor otoritas bandara wilayah 10 Merauke melakukan koordinasi dan terus bekerja sama dengan tim aparat keamanan maupun Basarnas dalam melakukan pencarian terkait hilang kontaknya pesawat ini. Kami akan memberikan laporan lebih lanjut jika ada perkembangan yang kami peroleh dari lapangan. Dan kami mohon doa dari semua... Demikian Tribun News update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!